They beat the perfect... Bertemu lagi dengan kami Sepak Bola Dunia. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan timnas senior Indonesia menghadapi Piala AFF 2022. Di sini sangat menarik kita bahas karena para pemain-pemain naturalisasi mulai berlaga dan kita bisa melihat secara langsung permainan mereka. Apakah mereka bisa menyesuaikan? Apakah mereka bisa segera adaptasi? Kira-kira akan berubah permainan mereka di Asia? Gak iya. Yang sebelumnya mereka bermain di Eropa dengan suhu udara yang dingin. Kita simak terus berita ini dan jadwal pertandingan Indonesia bertanding. Timnas Indonesia hendak berlaga di Piala AFF 2022 yang dijadwalkan diselenggarakan mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai tanggal 16 Januari 2023. Sinta Aeyong mempunyai pemain-pemain bertalenta yang melimpah buat tampak di kejuaraan bergensi di Asia Tenggara tersebut. Timnas Indonesia tergabung di tim Wapiala AFF 2022 bersama Thailand, Kamboja, Filipina, serta Brunei Darussalam. Dengan sistem round robin serta skema 2 pertandingan kandang serta 2 pertandingan tandang, Regu Garuda hendak menjamu Thailand serta Kamboja, dan bertandang ke Filipina serta Brunei Darussalam. Sinta Aeyong, yang dikala ini tengah mendampingi Timnas Indonesia U20 melaksanakan pemusatan latihan di Turki serta Spanyol, mempunyai opsi pemain-pemain yang melimpah. Mulai dari para pemain senior berpengalaman yang terakhir kali dipanggilnya di kala laga Timnas Indonesia melawan Kura Sao, dan para pemain muda yang brilian semenjak di Regu U20, seluruh dapat memperoleh peluang buat tampak di Piala AFF 2022. Kian banyak pemain naturalisasi. Belum lagi keberadaan pemain naturalisasi yang diharapkan dapat memuatkan Timnas Indonesia. Tidak hanya Mark Locke serta Elkan Bagot, masih terdapat Jordi Amat serta Sandy Wals yang dikala ini masih menunggu keputusan Presiden kepres serta pengambilan sumpah. Kedua nama terakhir yang masih hendak menempuh sumpah buat jadi masyarakat negeri Indonesia, WNI, diakini hendak menuntaskan proses naturalisasi saat sebelum Piala AFF 2022 berlangsung. Kemudian gimana perakiraan komposisi Timnas Indonesia Asuhan Sinta Eeyong di Piala AFF 2022? Bola Kom membuat dua mungkin yang dapat diambil pelatih asal Korea Selatan itu dalam membentuk Regu dengan begitu banyak pemain yang dapat andalakan. Buat Regu awal, yang kita sebut saja selaku Regu A dengan formasi 4-2-3-1, Nadeo Argawinata hendak jadi oksi utama buat berdiri di dasar mistar gawang Timnas Indonesia. Gawang yang dikawal Nadeo itu hendak dikawal dua beg tengah, di mana Fahruddin Arianto potensial buat diduetkan bersama Jordi Amat yang nyatanya dapat jadi duo benteng kukuh di lini pertahanan. Sedangkan di sisi sayap pertahan, Sandi Wals pula layak buat lekas memperoleh keyakinan dari Sinta Eeyong. Setelah itu di sisi kebalikannya, Pratam Arhan masih hendak senantiasa jadi andalan walaupun sedikit menit bermain di klubnya, Tokyo Verdi. Bergeser ke tengah lapangan, hendak terdapat Mark Klok serta Rahmat Irianto yang begitu dipercaya oleh Sinta Eeyong jadi pekerja keras di lini tengah. Sedangkan di depannya hendak terdapat Witan Sulaiman yang sampai saat ini telah 20 kali membela Regu Garuda dengan catatan 6 berhasil. Sedangkan di dua sisi sayap penyerangan, hendak terdapat Sadil Ramdhani yang tengah brilian bersama Klok Malaysia, Sabah, serta Egi Maulana Fitri di sisi kanan. Keduanya mempunyai kecepatan yang diakini dapat membuat kerepotan pertahanan lawan. Buat posisi ujung tombak Regu ini, Dimas Derajat yang tampak brilian dalam dua laga uji coba terakhir melawan Kura Sao nyatanya bakal jadi yang sangat potensial buat dimainkan oleh Sinta Eeyong. Sedangkan buat Legu B, belum lama ini Sinta Eeyong pula sering memainkan formasi dengan tiga pemain bertahan. Buat itu, bola kom berupaya membuat komposisi dengan memainkan formasi 3-4-3. Buat memainkan formasi ini, tiga pemain bertahan dengan umur muda hendak jadi andalan Sinta Eeyong, Muhammad Ferrari, Rizky Rido, serta Elkan Bagot dapat jadi andalan buat Regu ini serta menolong Nadeo yang pula layak buat terletak di Regu ini mengawal gawang timnas Indonesia. Ketiganya mempunyai bentuk badan yang sempurna buat bertarung di hawa, insting baik dalam mengotong pergerakan lawan di kotak penalti, serta keahlian buat menolong serbuan. Sedangkan buat empat pemain di lini tengah, Marcelino Ferdinand yang belum lama tampak berlian bersama timnas Indonesia U20 hendak jadi partner yang sempurna buat Riki Kambuaya. Keduanya hendak jadi pusat game dibantu Asnawi Mangkualam serta Edo Febrian Syah yang jadi gelandang sayap, di mana keduanya mempunyai keahlian buat maju serta mundur dengan kilat. Sedangkan di tiga posisi serbuan, Jakob Sayuri serta Dendy Sulitiawan hendak jadi dua pemain kilat yang bergerak di sisi sayap. Buat posisi ujung tombak, nyatanya Dimas Derajat pula layak buat senantiasa memperoleh keyakinan dari Sinta Eyong dibanding striker lain. Tanggal 23 Desember tahun 2022, Timnas Indonesia VS Kamboja. Tanggal 26 Desember tahun 2022, Grunei Darussalam VS Timnas Indonesia. Tanggal 29 Desember tahun 2022, Timnas Indonesia VS Thailand. Tanggal 2 Januari tahun 2023, Filipina VS Timnas Indonesia. Inilah informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Dukung terus channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.